Berita pilihan berikutnya, saudara, dijanjikan syuting sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Ancol malah menjadi korban penipuan. Barang dagangan dan sejumlah uang serta telepon seluler raib dibawa kabur pelaku. Apa sebenar nasib ke enam pedagang kaki lima di kawasan Ancol pada mengan Jakarta Utara ini? Di iming-imingi ikut syuting di stasiun TV dan dijanjikan uang sewa gerobak untuk properti syuting, ternyata malah tertipu kehilangan uang, handphone, serta barang dagangan. Awalnya seseorang yang mengaku dari stasiun televisi swasta datang dan mengaku akan menyewa gerobak mereka untuk syuting di stasiun TV. Para pedagang itu pun gira membayangkan akan dapat uang 1 juta rupiah dari sewa gerobak. Belum lagi, honor syuting. Para pedagang itu pun tidak curiga saat disuruh potong rambut ke salon untuk merapikan penampilan mereka. Namun ternyata potong rambut itu cuma modus belaka. Mereka mulai cemas ketika karyawan TV itu tidak muncul. Mereka bahkan lemas saat mendapati dompet, HP, serta barang berharga yang disimpan di dalam gerobak ternyata sudah raib. KTP, dompet, kopi, rokok dibawa. Dibawa sama siapa? Dibawa sama orang itu naik motor, dua motor katanya. Nah, ujung ini saya kagetkan langsung saya turun ikut. Suami saya benar ternyata sudah tidak ada. Di situ saya nangis, di situ jelit, tega. Saat mereka coba menanyakan kepada sopir truk yang mengangkut gerobak, sang sopir truk tidak tahu menau. Ia malah mengaku dirinya juga korban karena dijanjikan uang 1,5 juta rupiah untuk mengangkut gerobak. Namun uang yang dijanjikan tidak ia dapatkan. Ini berarti belum sempat dibayar, belum sampai. Jadi abang sama tukang itu ditinggalin semuanya. Netol saya diambil, katanya mau disi 200, tapi nggak ketemu orangnya. Akhirnya para korban itu hanya bisa pasrah dan melaporkan kasus ini ke Polsek Pademangan Jakarta Utara. Nisara Badika, Kompas TV Jakarta.